Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya dikasih tugas tentang ini. Saya ceramah di fakultas kedokteran dan kesehatan. Saya selalu bilang, ibu dokter, keterlaluan seorang dokter kalau tidak baik imannya. Kami orang sospol, paham dan kita tidak bicara dan tidak pelajari tentang kekuasaan Allah yang ada di tubuh kita. Tanya itu dokter gigi, bagaimana itu hebatnya namanya kekuatan syarab. Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seendainya dicabut itu gigi tidak disuntik mati dulu. Saya pernah tanya itu Prof Hasanuddin, dokter gigi, profesor soal gigi di UNHAS. Dia bilang kalau orang dicabut giginya itu tidak disuntik mati, dibius, bisa pingsan. Dan itulah hebatnya syarab, sampai sekarang tidak ada yang bisa ciptakan. Dan kami orang sospol tidak tahu itu. Kalau dokter, dia pelajari. Kita makan nasi ini, tidak tahu apa di sini. Tuh. Mana bisa dibedakan ada racunan dan tidak. Tapi demi Allah, menurut ilmu kedokteran, ada racun di dalam sini. Dan mata kita tidak bisa pisahkan. Siapa yang memisahkan itu semua? Ginjal. Kalau dia manfaat, dia distribusi melalui darah. Kalau dia racun, dia keluarkan melalui tiga pintu. Satu, nafas. Dua, keringat. Tiga, pup. Tos. Maka itulah sebabnya orang kalau rusak ginjalnya. Bapak Ibu tahu kan kalau rusak di ginjalnya orang? Hitam badannya. Kenapa? Sudah penuh racun. Kami orang sospol tidak pelajar itu. Dokter, dia pelajar itu. Hebatnya itu namanya mata. Ini kameraku mahal. Kenapa dia mahal ini handphone? Karena kameranya hebat. Ini handphone kamera kalau yang 15. Lebih canggih dari kamera ini. Daripada itu kamera yang lebih 100 juta harganya. Apakah ini kamera yang hebat? Bukan. Ini biar kau punya kamera begini. Kalau kau tidak tahu ilmunya. Saya mengajar mata kuliah fotografi di UNHAS. Itu harus ditahu. Kamera biar begini. Punya mahal begini. Kalau kita tidak tahu ilmunya. Pasti salah foto. Foto perektor. Iya. Setengah badan modi. Baik jadi. Pusat ke bawah. Setengah badan tong itu. Iya toh. Tapi apakah itu kamera mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini matata. Autofokus. Begitu saya buka maka aku. Wih prop Hamdan. Tidak perlu kuputar-putar. Siapa itu dikabur nih. Tidak. Dan hebatnya lagi ini matata prop. Dia bisa bedakan mana istri. Mana sekretaris. Maka ya prop. Iya toh. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan istri. Tukar-tukar istri. Kenapa ini malah lelele? Ternyata sekretaris. Iya toh. Kami orang sospol tidak belajar itu. Maka saya selalu katakan. Keterlaluan kalau dokter profesinya. Dia tidak baik imannya. Mungkin kasar kalau saya katakan mati hatinya. Kaswatul kalbi. Dan keterlaluan seorang dokter. Kalau malas aku bekerja. Emangnya itu orang jadi dokter. Tidak pernah aku nak komplain orang. Tek, 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 tek. Ya toh. Eh istad. Ini resep tak. Tiga kali satu. Tidak pernah aku itu nak tanya pasien. Anu deh. Tiga kali tiga supaya cepat habis. Tidak toh. Tapi kami ustaz. Nak tanya gitu. Kenapa duhur rempah? Nak tanya gitu jamaah. Kenapa maghrib paling tiga ustaz? Kenapa duhur tidak besar suara? Nak tanya semua gitu. Kenapa tiga puluh tiga? Sebenarnya aku banyak bertanya deh. Karena kalau aku dokter aku juga tidak bertanya. Maka pertama kalau anda mau menjadi ASN yang baik. Bersyukurlah. Bersyukur. Ribuan orang yang Bapak kalahkan ketika mendaftar jadi ASN. Tapi Allah pilih Bapak Ibu. Maka cara bersyukurnya kerjaku yang baik. Tapi yang kita lihat. Lebih bagus kerjanya itu pegawai honor. Daripada yang sudah punya NIP. Apa itu pegawai honor kasihan? Marah-marah terus dan apa? Mestinya dia kerja. Dan tidak masuk saya di akal kuprob. Kalau ada ASN bodoh bekerja. Kenapa? Nah ada itu foksimu. Bikin kau saja surat. Ada ini contohnya. Apa ya? Iya toh? Tinggal kau isi-isi. Itu lagi. Aku kasih lagi-lagi pegawai honor kudung. Apa itu pegawai honor? Orang bilang. Apa itu? PTT. Pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP. Tetap tidak pegawai. Maksudku saya toh. Kalau kau sudah jadi ASN. Bersyukur kau. Dengan cara apa? Bekerja kau yang baik. Kenapa banyak ASN. Tidak bagus kerjanya. Karena dia bekerja bukan lillahi ta'ala. Kalau niatmu lillahi ta'ala. Insya Allah. Ulen-Ulen ku runtuk gaji. Tiap tahu kau menrek pangkakmu. Meruntuk toko sama lauku akhirat. Bulan-bulan kau dapat pahal gaji. Tahun-tahun kau kenaik pangkat. Akhirat pun kau dapat pahala. Kenapa? Karena kau jadi dokter melayani orang. Kau jadi dosen mengajar orang. Tapi kalau kau hanya cari muka sama Pak Rektor. Meruntuk muka. Tapi kau tidak dapat pahalamu. Di akhirat nanti Allah. Mana pahalaku? 30 tahun saya jadi dosen. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat. Di UIN. Mana pahalaku? Malaikat berteriak. Balik-balik. Bohonji itu kalau dia. Dia bekerja. Karena mau dapat gaji. Cari muka. Maka dia pun tidak lantai. Kau dapat minta. Kau dapat. Apa yang kau minta di dunia kau dapat. Maka. Saudaraku. Bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Bekerja yang baik. Itulah sebabnya kita orang Islam. Yang namanya itu sekerja. Niat. Coba buka di buku Piki Ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan. Itu kalau bicara sudah rukun-rukun. Nomor satu. Pasti niat. Coba buka. Rukun puasa. Rukun haji. Rukun sholat. Niat itu nomor satu. Kenapa? Karena niat ini pententu. Itulah orang bugi selalu mengatakan. Pada cengi niak munak. Jangan ucapkan niat. Kalau salah kau niatmu. Capek kau bekerja. 30 tahun jadi ASN. Tidak ada dapat akhirat. Begitu pensiun. Mulai makin sakit-sakit. Gampang tersinggung. Kumpul semua penyakit. Tidak ada orang mau datang. Ada mantan pejabat. Nabila. Dunia begini ustaz di. Saya bilang. Jangan ke manusia. Pak. Kucing saja. Kalau nak tahu. Tidak ada ikan di rumah. Muda masuk itu. Maka pak rektor itu. Banyak orang datang. Waktu tak masuk rumah jabatan. Pak. Banyak orang datang. Tapi begitu nanti keluar. Rumah jabatan. Amu pembantu. Nggak mau mianter. Kalau kau niatmu cari muka. Pasti kau stres. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala. Bahagia. Tanya memang niat. Ika lo sapa. Punggallah ta'ala. Melok pak keseh. Maka orang yang bekerja lillahi ta'ala. Dia mengajar baik. Dia jadi kelainin servis baik. Dimarahi tidak tersinggung. Karena itu pegawai. Dikasih pekerjaan. Sudah. Sudah mibu. Sudah pak. Tinggal di print. Belum disudah namanya itu. Maka tahu kok. Karena kok begitu semua. Nih. Syukur. Pertama bersyukur. Bersyukur itu implementasinya. Kerja yang baik. Kalau ada orang baik. Solatnya dan tidak bagus kerjanya. Pasti ada masalah dengan solatmu. Tolong luruskan saya. Kalau saya salah. Sesungguhnya solat itu. Mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang baik solatnya. Insya Allah jujur. Mana buktinya. Coba kalau bapak solat di kamar. Duhur. Jujur kita. Ibu. Mantan-mantan tidak ada liat kita. Bila dua raka kamu deh. Tidak. Jadi kalau orang yang solatnya baik. Sebagai ASN. Pasti jujur. Kalau kepada istri. Bagaimana Ustaz? Oh kadang-kadang perlu kita bohong. Bolehkah? Boleh. Ada tiga bohong yang dibolehkan dalam agama. Satu diantaranya. Bohongnya seorang suami. Untuk menyenangkan hati istrinya. Itu boleh. Ih tambah cantik kau kuliah sayang. Padahal. Manalah tambah cantik dan tambah tua. Mak belimu tuh. Tapi perempuan yang suka. Biar dibohongin. Mama ni. Cik itu kalau aku kasih tau. Senyum-senyum. Ih tambah muda kik kuliah. Padahal. Aku tak tahu tau ni bila saya bohong. Ya. Tapi kalau soal kerja. Jujurlah. Karena ketika kau bohong. Maka akan menutupi semua kejujuranmu. Saya. Orang-orang di sekeliling saya. Yang kerja sama saya. Saya selalu sampaikan. Kau jujur sepahit apapun. Dan kalau kau bohong. Insya Allah dengan isin Allah. Pasti saya tahu. Saya tidak tahu kenapa. Tapi ada tong kelebihanku. Kalau orang bohongi kak. Kalau enggak saya tahu sekarang. Suatu waktu saya pasti tahu dia bohong. Maka. Kalau kau salah. Jujur. Kalau kau dikasih amanah. Jujur. Kalau disuruh kau bikin kue sepuluh. Bikin kau sepuluh. Jangan kau sembilan kau bikin. Baru kau lapar sepuluh. Bikin kau pelatihan. Satu bulan pelatihanmu. Jangan kau diskon tiga belas hari. Kalau kau dapat. Kau dapat memang duniamu. Mereka berkaitan. Mereka berkaitan. Mereka berkaitan. Tapi dia nama berkaitan. Kalau sudah tidak berkaitan. Kau punya hidup dalam bekerja. Maka anakmu anak durhaka. Istrimu melawan. Ya. Jujur. Apalagi orang yang sholat. Pasti bersih. Mana buktinya orang sholat bersih. Tidak mungkin Bapak. Sah sholatnya kalau tidak wudu. Kecuali dalam keadaan darurat. Tayammum. Jujur. Kemudian bersih. Kemudian disiplin. Orang yang bagus sholatnya. Pasti jadi AESN yang disiplin. Mana buktinya. Tidak mungkin kau sholat duhur. Jam lima. Tidak mungkin kau sholat subuh. Jam sepuluh pagi. Kecuali ketiduran. Kalau ketiduran. Allah masih tolilir. Kalau tiap pagi. Kurang aja raku namanya. Orang pasti disiplin. Ini mau saja deh. Nilai-nilai sholat kuamalkan. Dalam sebagai AESN. Insya Allah baik kerja. Apalagi yang dibutuhkan seorang AESN. Fokus. Banyak orang gagal bekerja. Karena tidak fokus. Apakah betul orang sholat fokus? Iya. Mana simbol fokus dalam sholat? Qiblat. Orang kalau sholat harus cari. Ilmu syaratnya cari dulu. Kecuali dalam hutan. Tidak ada cahaya. Tidak ada sama sekali. Menghadap kemana saja boleh. Maka ketika bekerja. Fokus. Itulah sehingga. Kalau dulu. Boleh orang profesor. Meskipun sarjananya. S1 nya sospol. S2 nya ilmu hukum. S3 nya administrasi. Boleh dulu-dulu. Kalau sekarang prof. Tidak bisa tuh. Harus linear. Itu fokus namanya. Itulah sehingga dalam ilmu kedokteran. Ada tau namanya spesialis. Fokus. Dokter umum dulu. Kurang pasien. Ya baku tau jadi semua. Gitu. Supaya banyak pasien. Kita sekolah THT. Spesialis hidung tenggorokan. Kalau saya inilah dokter paling berjasa. Kalau buat saya. Karena ini tugasnya. Hidung tenggorokan. Karena biar jago ceramah. Kalau tenggorokan sudah bermasalah. Tidak bisa. Saya pernah dapat. Wallahulah benar atau tidak. Ariel Peter Pan. Itu sekarang dilarang menyanyi. Kalau saya tidak salah. Saya dapat postingan. Kenapa? Pita suara. Suruh istirahat dulu. Pencerama juga begitu. Maka saya selalu konsul ke THT. Telinga hidung tenggorokan. Mau lagi-lagi spesialis. Ada lagi. Khusus tenggorokan. Begitu juga dengan bedah kan. Ada bedah umum. Ada lagi spesialis lagi. Bedah sarap. Bedah tulang. Nah. Itu semua fokus. Jadi bekerja. Fokus. Yang berikutnya. Kalau orang bekerja. Mau sukses sini. Jangan tak kebor. Jangan mau tempoh. Jangan kok sombong. Tidak ada orang suka itu orang sombong. Jangan sombong. Kalau kita berbicara tentang ASN. ASN. Itu kalau dulu ASN itu disebut Abdi Negara. Bapak tahu namanya Abdi Negara? Hamba. hamba. Abdi Negara. Dan Quran telah memaparkan. Nah buka lebar-lebar. Mau kitu Quran. Eh ini pelajaran bagi kalian. Abdi Negara. Apa? Fir'aun. Yang kedua. Masita. Masita itu Abdi. Fir'aun ini rektor. Bos. Pacak. Wali kota. Gubernur. Menteri. Ya. Kurang apa Fir'aun. Hebat itu Fir'aun. Cerdas. Gagah. Kaya. Punya pasukan. Tapi karena takap buruk. Sombong. Allah hinahkan hidupnya itu Fir'aun. Mana buktinya Allah hinahkan Fir'aun? Diharamkan masuk surga. Dia abadi dalam neraka. Karena dia sombongnya. Mana lagi latnat Allah bagi manusia zaman sekarang? Fir'aun manusia paling tinggi elektabilitasnya. Tidak ada orang Islam tidak kenal Fir'aun. Terkenal toh. Satu dunia kenal. Tapi karena sombong. Allah hinahkan. Mana buktinya? Tidak ada satu warga uwin mau kasih namanya anaknya nanti Fir'aun. Iya toh? Sebaliknya. Masita. Abdi. Abdi. Tapi karena dia baik. Cinta kepada Allah. Maka Allah muliakan hidupnya. Mana buktinya? Nabi Isra Mirat. Nabi mencium ada harum yang sangat luar biasa. Terpesona Nabi. Jibril. Bahwa apa ini? Harum sekali. Tidak pernah aku dapat harum seperti ini di dunia. Jibril menjawab. Itulah rohnya Masita dan keluarganya. Apa cukup sampai di situ? Tidak Allah lagi muliakan Masita. Kepada manusia zaman sekarang. Mana buktinya? Berapa banyak orang Islam namanya Masita. Maka. Kalau jadi dokter kau. Jangan kau tak kabur. Jangan kau sombong. Jadi rektor. Masa Allah. Ini toh ini kelebihan yang perlu diperahamkan. Karena tidak ada yang begitunya. Dari luar negeri. Tidak ada yang perlu diperahamkan bahasa Inggris. Tapi kalau ketemu orang Merah. Seolah. Ya ciri khas orang Eropa. Welcome. Cocok dihirau bro. Orang Indonesia bilang. Familiar. Ini oge makada pasijing. Biar bagus rumah tak. Tinggi sekolah tak. Tapi kalau sombongki. Nah biar keluarga tak nak mau datang itu. Jangan mau pergi rumah nak. Mak cingkang. Jangan mau lelan. Mak tempoh. Iya toh. Iya. Ada orang miskin rumahnya biasa. Tapi setiap pengantin. Orang dari kampung. Kesitu semua bermalam. Tidak ada yang mau datang ke rumahnya. Keluarganya yang mewah. Jangan sombong. Dan mohon maaf. Salah satu profesi yang selalu. Sangat susah saya. Pengalamanku. Pengalamanku. Sangat susah saya ceramai. Dokter. Apakah sombong itu pakai bajang mewah. Belum tentu. Apakah sombong itu pakai baju mahal. Belum tentu. Lalu apa itu sombong. Ulama mengajarkan. Dua karakter sombong. Satu. Menolak kebenaran. Dua. Nganggap premi orang lain. Itu masyarakat jahiliah. Salah satu. Sebabnya dia dilaknat. Karena dia sombong. Kenapa Abu Jahal. Abu Lahab. Membenci Muhammad. Apa karena ajarannya Muhammad? Tidak. Tapi karena dia sombong. Apa itu Bani Hasim? Kata Abu Lahab. Lebih mulia saya punya turunan daripada itu. Abu Jahal katakan bilang begitu. Abu Sopian juga bilang begitu. Matanri ya. Matanri. Iko uwa mu. Iya petah. Iko uwa. Kalau dalam bugis. Itu kan sombong. Dan Bapak tahu. Ibu tahu. Para dokter yang saya hormati. Para dosen yang saya muliakan. Salah satu. Dosa pertama dilakukan. Mahluk kepada Allah. Sombong. Ketika disujud. Disuruh sujudkan. Jin. Sujud kok. Kata Jin. Saya tidak mau. Kenapa? Adam anak baru kemarin. Saya sudah lama. Ini yang dirasakan Prof. Hamdan. Tuh. Kenapa? Beliau rektor tapi masih muda. Dan saya yakin. Ada berangkali dosen beliau yang sekarang jadi anak buahnya. Tapi tidak boleh itu menjadi sebab kita menolak kebenaran. Orang bugis bilan dulu di kampung. Niga to'i ko. Wita mo pakot teme. Eh apa hubungannya? Niga to'i ko cukau lu. Nah bukan orang bikin contoh ini. Maka salah satu karakter orang beriman itu. Dia menerima kebenaran siapapun yang beritahu. Yang kedua. Sifat karakter orang sombong itu. Nganggap reme orang lain. Saya pakai baju misalnya. Krokodil. Cak buaya. Yang itu prob kalau asli kepalanya menghadap ke dalam. Kalau palsu menghadap ke luar. Dia menjadi buaya darat. Saya pakai baju itu misalnya. Lalu apa saya sombong? Tidak. Kapan saya sombong? Saya tunjuk kelinin servis. Eh kau tahu jenis bajuku dek? Tiga juta ini. Kau bajumu ada deh sanggin cakar. Itu sombong. Karena aku reme kan orang lain. Maka. Mohon maaf. Tak dampak nggak meraja. Biasanya kita kalau sudah pakai dokter. Spesialis maki. Pejabat maki. Mulai di itu. Dan itu memang pintu masuknya sombong. Kata Nabi. Empat. Satu. Bertambahnya jabatan. Yang tadinya dosen biasa. Tiba-tiba jadi rektor dua priode. Jantung kau lihat. Pak rektor. Bukan ini aku masuk. Kau tuh persangka buruk terus. Tuh. Bertambahnya. Jabatan. Yang kedua. Kata Nabi. Bertambahnya ilmu. Yang tadinya biasa-biasa. Tiba-tiba jadi doktor. PhD. Dari Australia lagi. Itu. Jangan. Apa yang kita mau sombongkan. Allah sampaikan. Saya kalau ada ustaz sombong. Eh. Nak masuk di akalku. Nah saya ini bisa begini. Bukan karena saya jago pak. Pak rektor. Bukan karena saya hebat. Tapi apa. Karena ada penontonku. Coba kalau saya disini. Dua jam berapi-api. Nggak ada nonton kak. Lewat pak rektor. Lama misalki itu ustaz. Yang ketiga. Penyebab datangnya sombong. Bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa miskin. Tiba-tiba dapat pembebasan tol. Wah. Langsung. Tampak kaya. Jangan sombong. Kalau Allah marah. Nah kasihku penyakit. Uang 10 miliar. Tapi Allah marah. Kasih penyakit. Pikir di dokter. Nggak bilang dokter. Pak. Selama bapak bekerja ini. Saya lihat tidak pernah kita nak kena matahari. Mulai besok di. Kalau bisa jam 7 atau jam 8. Di kompleks tak. Keliling-keliling kita di. Supaya nak kena matahari. Jangan kita pakai baju di. Supaya nak kena itu. Kulit-kulit tak. Cukup di situ belum pergi. Nggak bilang dokter. Jantung kita pakai calonan panjang. Yang pendek mudi. Cukup ini belum pergi. Nggak bilang jangan kita lupa di. Jangan kita pakai sendal. Jalan ini kasihan. Dari jam 8. Keliling di kompleks. Tidak pakai baju. Pakai celana pendek. Tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Apakah sudah cukup teguran Allah? Belum. Nggak bilang lagi dokter. Nggak bilang pasing apa lagi? Nggak bilang. Eh pak. Ini saya lihat hasil lepta. Kita disarankan. Jangan kita makan nasi di. La haulah walau kata illa billah. Wannan 10 miliar. Dilarangin makan nasi. Nggak bilang mikodong. Apa lagi dok? Jantung kita makan gula di. Apa lagi nanti. Jangan kita juga makan garam. Kurangi minum susu. Jangan kita makan yang berlemak-lemak. Jantung kita makan yang pedis. Jangan kita makan ayam. Telur. Dalam hatinya. Jadi apa aja bisa aku makan dok? Nggak bilang. Menurut hasil lepta. Anu aja bisa kita makan? Ubi. Apa semua ubi? Dok? Nggak. Ubi yang warna ungu. Jika kita makan. La haulah walau kata illa billah. 10 miliar duina. Ubi aja bisa nak makan. Apai. Apa mau sombongkan. Dengan harta itu. Yang keempat. Kata Nabi. Bertambahnya popularitas. Dan kegagahan. Kecantikan. Itu. Banyak-banyaknya itu. Tuh. Apa mau disombongkan dengan cantik. Ibu dekan. Cantik dilihat sekarang. Tapi 70 tahun. Biar pergi kau di. Apakah namanya itu. Blecing. Apakah namanya itu. Itu itu. Hah. Skin. Itu mi. Jir kau ungu ini mi. Oke lah. Kau tetap awet muda. Tapi nak kena kau strok. Apa. Langsung bengkok mukamu. Mak beben. Jangan kau begini. Eh. Pasti kawin lagi suaminu. Itu. Maka. Kita biasanya ASN punya peluang untuk sombong. Kalau pulang ke kampung. Itu. Pegawai nak. Nala baco. Kekimak jamak. O. Korektor uwin. Itu. Akan nuna si kulana. Poli Australia. Duturuk. PHD. Ya. Ya. Makin rendah. Makin baik. Tuh. Kemudian yang paling penting. Kalau kita ASN itu. Jangan kau pernah berharap bisa kaya. Makanya disebut ASN. Kalau kau cari kaya. Bukan kau jadi ASN. Jadi kau pengusaha. Seperti Aksa Mahmu. Seperti Pak JK. Kalau mau kau jadi ASN. Ya sepertilah Pak Hamdan. Seperti Das Atlatif. Ya tuh. Jangan berharap. Kalau kau kaya nak. Pegawai negeri kau tajen nih. Tajen nih. Napa resa kau KPK. Maka bapak ibu salah. Jadi dosen. Kalau mau kaya. Saya enggak tahu di UINPROB. Kalau saya itu. Membimbin sekripsi. Tak tiga bulan. Hah. Berdara-dara otak. Sigiak. Waktu ujian. Kamu tungki. Kalau diserangnya. Nama siswa tak. Kerehatan kita yang bodoh. Ya tuh. Bertahan kita tak dua jam. Waktu seminar nih. Berapa honor nah. Apa ya. Nggak sampai 300 ribu. 150 ribu. Kapan dibayar? Tiga bulan. Potong pajak 15 persen. Mau kau kaya 300 ribu. Pembali coto lagi tenang gana. Tapi kata Allah. Awalai ta'esu mirrauhila. Yang kau putus renung. Yang kau putus sasa. Yang kau cari uang disini. Tapi cari kau uang di tempat lain. Orang biasa curiga. Kenapa ustaz? Bisa bangun masjid begini, begini, begini. Mobil mewah-mewah. Jangan salah. Satu. Banyak temanku orang kaya. Yang kedua. Kuat cari uang. Maka. Kalau bapak ibu. Pegawai negeri itu pak. Insya Allah kau tidak akan miskin. Memang susah kaya. Tapi insya Allah enggak aku miskin. Apa yang membuat kita miskin? Selera. Akhirnya apa? Enggak pernah keluar kursus itu. Eska. Belum pijadu tempo. Perpanjangan miskin. Kenapa? Seleramu matan rela. Dek bos. Ya kau lima juta mi gajimu siuleng. Tujuh juta ji gajimu satu bulan. Gaya hidupmu lima juta. Insya Allah tenang kau. Kapan kau menderita? Tujuh juta gajimu. Gaya hidupmu sepuluh juta. Maka pasti kau ngeredit. Akhirnya apa? Enggak bisa kau nikmati itu gajimu. Karena begitu mau jatuh tempoh. Satres sama kau sedek. Ya? Itu pegawai negeri. Apa sih hebatnya? Kalau kau cari harta enggak mungkin. Nabi bilang orang. Berapa gajimu dah saat? Sembilang koma. Wih. Ini kepanasan. Gajimu lah dah se. Kan di Makassar gitu nama aku dah se. Kalau di kampung lah dah se. Ini kepanasan ke jinnah. Sembilang koma. Saya bilang iya. Tanggal sembilan sudah koma. Jadi. Kunci semua itu. Insya Allah kalau ditutup dengan. Sabar. Dan syukur. Syukur. Ya? Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jami terlalu panjang. Ini mau saja. Ya? Jadikan pekerjaan kita di. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini. Sebagai ladang amal. Kalau itu kita jadikan prinsip ladang amal. Maka biar tidak ada perintah dari rektor. Perintah dari budekan. Pasti kita selesaikan dengan baik. Kenapa? Saya bukan cari muka sama rektorku. Saya bukan cari muka sama dekanku. Tapi saya mencari ridha Allah. Kalau ridhanya Allah isapa. Pama senapuang isapa. Insya Allah kerjanya enak. Untuk. Penghormatan saya kepada guru saya. Rektor saya. Profesor. Profesor. Dokter Andes. Hamdan Johanis P. Isli. Saya di kesempatan ini memberikan hadiah buku. Yang menjadi kenang-kenangan. Alhamdulillah Prof. Saya sudah menulis tujuh buku. Ya. Dia bilang orang dimana aku menulis. Itu kalau di atas ke pesawat. Dua jam. Dan saya itu saya punya salah satu yang Allah berikan kelebihan. Kalau ada aku pikir. Tidak bisa kat tidur kalau tidak tuntas. Sama saya pernah kan waktu saya kuliah S3 kan dua. Doktor Kak juga di sini. Iwin. Doktor Kak juga di Malaysia. Saya sempat di fitnah di koran. Tribun. Itu itu. Dia bilang. Ah. Tidak kuliah itu. Saya tidak banyak ribut. Kasih lihat saja. Posting saja. Nungku. Ijaz aku ini. Di mana saya begitu. Kalau ada aku maui. Tidak bisa katanang kalau tidak selesai. Buku saya pertama Prof. Judulnya ini. Yang pertama sekali. Pengalaman saya ikut pilkada. 2014. Di kalakustas tidak. Cuma suaranya Pak Dani lebih banyak. Itu namanya sangka baik. Judulnya. Pilkada. Nikmat atau bencana. Pemikiran politik seorang da'i. Nah ini. Kemudian buku saya yang kedua. Judulnya Islam yang diperdebatkan. Ini tulisan saya. Waktu mengambil S3 di sini. Makalah-makalah tentang. Masalah-masalah khilafia. Rokok. Etunesia. 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 Sunti mati. Seperti-seperti itu. Ya. Ada di sini. Kemudian yang berikutnya setelah itu saya tulis ini. Dari hati ke hati. Ini kumpulan ceramah saya yang viral. Jadi dari bahasa lisan saya jadikan bahasa tulisan. Ada orang hebat berpidato tapi tidak tahu menulis. Ada juga orang hebat menulis. Tapi tidak tahu pidato. Alhamdulillah barakatna puangi. Saya bisa menulis. Bisa juga pidato. Nah ini judulnya dari hati ke hati. Ini ibu-ibu dosen, ibu-ibu dokter, pak dokter. Kalau ada anak tadi pondok mau belajar pidato. Di sini. Naskah-naskah pidato. Saya kasih ya. Kemudian buku saya berikutnya adalah ini. Media Sosial Suatu Alternatif. Bagaimana itu media sosial bisa menggantikan media surat kabar. Kalau dulu orang menulis di surat kabar hebat ini. Tapi sekarang tidak ada yang membaca. Nah ini. Jadi media sosial itu disebut media alternatif. Nah ada di sini. Ini sebagai dosen komunikasi. Kemudian tulisan saya berikutnya adalah jurnal. Ini pedoman buku pegangan jurnalis pengabdi kebenaran. Ini intisari dari disertasi saya di Malaysia yang saya berbicara tentang objektifitas media. Tidak ada media yang objektif. Bahkan John Cemeril katakan objektifitas itu hanya mitos. Tidak mungkin. Tidak akan pernah Bapak nonton TV One mengeriti bisnisnya Abru Syal Bakri. Ya kan? Tidak akan pernah Bapak dengar bisnisnya Pak Alwi Hamu dikeriti oleh Fajar. Nah itu tidak akan. Kemudian nama berikutnya. Nah ini intisari daripada disertasi saya di UIN. Nampas hukum Islam dalam membangun kerukunan umat beragama. Makasih Dulsari'ah dari bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama. Nah ini. Yang terakhir ini. Ini pengalaman hidup saya. Judulnya, Bapakmu Boleh Miskin, Tapi Tuhanmu Maha Kaya. Saya tidak bagi-bagikan semua ke kita. Panrak nak ya. Bagaimana caranya? Tidak ada di Toko Gramedia. Ada semua di situ. Saya persembahkan dengan penuh penghormatan kepada guru saya, dosen saya, Bapak Rektor, Profesor, Dr. Andes, Hamdan Johanis, PhD.